Demokrasi! 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 Mohon ampun kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesalahan saya itu ...dualisme kepemimpinan dan kepengurutan Partai Demokrat Saya Agus Harimurti Doyono Ahayu adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah dan bagi Kisro Partai Demokrat inilah curhatan penyesalan SBY kepada Muldoko, Susilo Bambang Yudhoyono SBY, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat menyesal dan merasa bersalah karena pernah memberikan kepercayaan dan jabatan kepada kepala staf kepresiden KSP Muldoko ketika dirinya sebagai Presiden ke-6 RI, SBY kecewa dengan tindakan Muldoko yang dinilainya tidak kesatria karena telah bersekongkol dengan internal demokrat, melakukan kudeta atas kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Ahaye, hari ini sejarah telah mengabadikan apa yang terjadi di negara kita memang banyak yang tercengang dan tidak percaya bahwa KSP Muldoko bersekongkol, tegah, dan dengan darah dingin melakukan kudeta, kata SBY dalam konferensi PERS di Puri Cikeas, Jumat tanggal 5 Maret 2021 malam Menurut dia, perebutan kepemimpinan yang tidak terpuji tersebut jauh dari sikap kesatria dan nilai moral serta mendatangkan rasa malu bagi seorang yang pernah aktif sebagai prajurit TNI, termasuk rasa malu dan bersalah saya yang dahulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya Muldoko saya mohon ampun kepada Allah atas kesalahan saya itu Ujar SBY SBY mengatakan bahwa KLB ilegal tersebut telah menobatkan Muldoko sebagai ketua umum demokrat yang merupakan pejabat pemerintahan aktif dan berada di dalam lingkaran lembaga kepresidenan serta bukan kader demokrat, SBY menceritakan bahwa sebulan lalu Ketum Partai Demokrat AHY secara resmi mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo tentang keterlibatan KSP Muldoko dalam gerakan penggulingan kepemimpinan demokrat yang sah setelah itu ketua umum AHY sampaikan kepada publik terkait dengan kudeta banyak tanggapan bernada miring demokrat disebut mencari sensasi playing victim lalu Muldoko mengatakan hanya ngopi ngopi dan pelaku gerakan itu katakan hanya rapat biasa kata SBY selain itu menurut SBY sebulan lalu ada yang mengatakan bahwa Muldoko pasti mendapatkan sanksi atas tindakannya itu KLB ilegal pasti tidak mendapatkan izin dan akan dibubarkan pihak kepolisian namun SBY mengatakan bahwa saat ini KLB tersebut benar-benar terjadi dan Muldoko merebut kepemimpinan demokrat yang sah Jangan lupa subscribe ikuti Facebook kami dan kunjungi website di bawah ini terimakasih